Halo Assalamualaikum, udara di doma sangat panas sekali teman-teman ini hari Senin ya, hari Senin jam jam 11.07 hampir jam 12 kita lihat sungguhnya, ini di dalam ruangan ya dalam ruangan nah 35,9 derajat ini artinya mendekati 3,36 ya artinya sudah bisa untuk menetaskan telur tanpa termostat tanpa pemanas, tanpa lampu ini di dalam ruangan ya dan jendela saya buka, pintu saya buka kalau misalnya ditutup, wah bisa 38, 39 itu bisa menetaskan telur tanpa lampu ya tapi yang saya akan bahas bukan ini, yang saya bahas adalah sekarang di era modern beternak di tempat yang panas terik matahari atau yang di suhunya panas, itu tidak ada masalah nah, di ruangan teman-teman ini kita mentokkan eksosnya itu 28,8 derajat celcius 3,8 ya sorry, 28,8 derajat celcius ini agak-agak panas juga ini karena pas puncak panasnya di luar tapi di dalam masih stabil jadi kalau teman-teman menggunakan AC AC itu kan suhu untuk temperaturnya biasanya AC-AC standar di Indonesia itu 21 derajat sampai 31 derajat ya dan ini sudah termasuk di kategori adem ya 2,28,8 derajat sedangkan suhu yang ideal bagi burung itu adalah 25 sampai 30 derajat artinya burung-burung kita insya Allah tidak ada masalah di dalam suhu yang panas di luar ya asalkan listriknya masih menyala tentunya dan kita setting ini teman-teman dan kita setting ini jadi kalau malam itu kita mentokkan 27,5 derajat ya 27,5 derajat dia akan berhenti 2,7,5 derajat dia akan berhenti dan akan nyala lagi kipasnya setelah 30 derajat atau 29 derajat kita bikin berapa ini coba kita lihat ya 29 derajat jadi 29 derajat dia akan nyala eh ini kok akan nyala akan hidup akan hidup kipasnya dan terus sampai 27,5 derajat dia akan nyala lagi jadi range suhunya range suhunya yaitu 2,7 derajat 2,7 derajat sampai 29 derajat saya pakai suhu itu untuk menstabilkan burung-burung saya yang ada di sini jadi ini cukup murah exhaustnya jadi exhaustnya ini hanya 150 watt saja ingin teman-teman terdengar wah gede tapi ini lebih kecil sekali dibanding kalau exhaust di ayam-ayam ayam pedaging itu yang hampir 1200 1200 watt satunya ya nah ini sangat ringan sekali misalkan diputar pakai listrik rumahan pun tidak ada masalah dan sudah kita lengkapi dengan dimer ya dimer 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 ini level kecepatan jadi bisa kita lirihkan bisa kita lirihkan bisa kita keraskan ini biasanya kita pakai ketika malam hari karena ini di perkampungan kita pakai separuh saja seperti ini kalau malam hari malam hari insya Allah sudah cukup sekali untuk udara di dalam pasti bisa menyapai 27 menit tapi kalau siang kayak gini kita mentokkan saja tapi tidak ada masalah misalnya kita lupa kita lupa sampai malam kita lupa ngecelin tidak ada masalah karena suhunya akan stabil sendiri cuman memang agak begitu berisik kalau di kampung ini di kampung teman-teman jadi sebelah ini sebelahnya sebelah saya ini ada garansi dan sebelahnya rumah jadi sangat dekat dengan rumah di depan di depan sana juga ada rumah ya pokoknya berisik lah harusnya kalau malam memang dipelankan tapi kalau misalnya tidak pelan ya nanti otomatis kipasnya akan mati hidup mati hidup mati hidup jadi sebelum kita membuat atau yakin di peternakan burung ini kita harus mendapatkan suhu ideal dalam ruangan tentunya karena ini nanti kan puyuhnya kan di ruangan ya tentunya tidak di luar itu pokoknya kita harus cek kestabilan suhu antara 25 sampai 30 dajat itu adalah sangat sangat ideal untuk burung jadi baik itu closed source maupun open semi closed source yang penting suhu itu ideal jadi burungnya ini agak masih masih kepanasan coba lihat dia masih mangap-mangap karena tadi kita set coba untuk agak tinggi suhunya dan kita akan set suhunya lagi ini stabil ini dan insya Allah setelah 15 menitan dia akan tidak kepanasan jadi kalau burung-burung panas itu ciri-cirinya seperti ini dia akan mengeluarkan akan mangap ya mangap gitu karena udaranya kurang-kurang butuh oksigen banyak ya jadi mereka ciri-cirinya seperti itu bukan kehausan tapi kepanasan gitu ya oke kita aja semoga bermanfaat jadi paling tidak hari ini saya mau share ke teman-teman bahwa suhu dalam kandang itu 25 sampai 30 derajat dan itu sangat diwajibkan pakai exhaust pakai kipas apalagi closed source yang memang membutuhkan kipas yang menstabilkan burung-burung kita supaya suhu ideal antara 25 sampai 30 derajat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati